Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku di awal video ini tadi kita tayangkan cuplikan-cuplikan video dari respon masyarakat terhadap eksistensi para habaib dari klan Ba'alawi, Robitoh Alawiyah Saudaraku namun sesungguhnya berikutnya ini ada dua cuplikan video penting yang ingin kita bahas kali ini dari orang yang sangat dihormati di kalangan habib Ba'alawi siapa lagi kalau bukan ketua Robitoh Alawiyah yang bernama Habib Taufik Asgaf kalau tidak salah saat ini dia adalah tokoh yang paling tinggi posisinya di struktur Robitoh Alawiyah tapi ngomongnya itu memberi contoh yang kurang baik terutama terhadap bawahan-bawahan dia maka kita gak heran kalau Bahar Bin Smith dan juga Rizik Syihab pun ngomongnya gak jauh-jauh beda dari Taufik Asgaf ini berikut video yang akan kami tampilkan adalah bagaimana dia itu kembali membuat doktrin sesat membuat cerita-cerita rekayasa yang membodohi umat terutama masyarakat awam yang gak paham sejarah pastinya akan terbuahi dengan cerita dan doktrin dari si Taufik Asgaf yang oleh sebagian mereka dipercaya sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW si Taufik ini membandingkan yang sangat tidak proporsional yang sangat provokatif apa tujuan dia si Taufik ini sangat kurang tepat membandingkan kondisi utang di jaman sekarang dengan jaman penjajahan memang dia tidak tahu sejarah Indonesia bahwa kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 jadi pada masa kolonial Belanda itu kita sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan mari kita simak video dari Taufik Asgaf berikut ini demikianlah saudaraku video yang bisa kami tampilkan kali ini semoga bermanfaat semoga bisa memberikan nilai edukasi dan rekreasi semoga bisa memberikan nilai hikmah dan hiburan terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir semoga semuanya sehat walafir selalu dimudahkan urusannya yang baik selalu ditambah juga diluaskan rezekinya amin amin salam persatuan dan kesatuan salam Pancasila Jaya salam NKRI harga mati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati